Intro Hai, selamat menikmati lagi nih, saya Diniar Adi Kesanje Di sini saya mau membahas tentang PSKC nih Lagi-lagi PSKC, saya karena memang punya ketertarikan dengan sepak bola Jadi yang saya lihat, saya amati selama ini Kalau dulu yang namanya PSKC itu ditekan di intervensi oleh pemerintah Secara langsung, akhirnya jadi di-bank oleh tifal Nah sekarang pemerintah itu main agak lebih halus ya sekarang Melalui intervensi-intervensi dan saya melihat Kelompok penekan kalau dalam komunikasi politik itu ada terus Dari support, karena macam-macam Dan yang paling menarik itu ada keterlibatan Yang namanya sekarang ada media Media berperan sangat penting Salah satunya adalah matanajwa Matanajwa itu bisa mengumpulkan seluruh-seluruh stakeholder Yang berkepentingan dalam sepak bola Termasuk dalam agak politik juga masuk di situ semua Dan akhirnya ada tekanan pada PSKC untuk memperbaiki sepak bola nasional Dan di situ ada kemarin isu pengaturan skor Nah ini ada, saya melihat ada isu yang menarik Dari Bandung Premier League Di situ ada gagasan komunitas Komunitas yang isinya klub-klub takam Yang di situ ada kejuaraan Nah uniknya kejuaraan itu Dia menjual yang namanya VAR Video Assistant Refrain Itu adalah konsep lama sebenarnya yang diangkat oleh Viva Yang Viva sudah pakai Tapi kita belum Indonesia Nah itu dari Liga Tartam pun memakai itu Itu sebenarnya dari isu yang bisa menggunakan PSKC untuk menggunakan itu Untuk Liga 1 selanjutnya Dan bisa untuk memanimalisir adanya pengaturan skor Bahan mafia-mafian itu masih bisa ditekanan Nah menariknya sebenarnya adanya VAR itu adalah Tentang teknologi Teknologi itu kalau kita meminjam pemahaman dari Apa namanya McLuhan, Marshall McLuhan Di situ teknologi berperan sebagai extension of net Jadi ekstensi dari seseorang Jadi ketika seorang basit ada di tengah-tengah lapangan Di situ tekanannya sangat berat Dan ada penonton kedua tim Yang bahkan mereka siap untuk bertarung Jika merasa timnya tidak menemperoleh keadilan Ketika kalah dengan tidak keadilan Bahkan ketika kalah dengan adil pun Kadang juga itu bisa jadi masalah Mereka adanya ekstensi itu Jadi ekstensi dari seorang basit Bahwa keterbatasan mata Misalkan masih perlu lari sekeliling lapangan Mata itu kan terbatas fokusnya Sebagai seorang manusia biasa Nah fungsi faris itu Jadi ditaruh sekitar sepuluhan gelasan Atau puluhan kamera Buat memantau Misalkan ada sesuatu momen yang Yang ambigo Untuk Yang mempengaruhi jalannya pertandingan Itu wasit tahu Wasit tahu dan Tidak menimbulkan kerugian Nah disitu Fungsi Fungsi faris itu adalah sebagai teknologi Nah teknologi ini Sebenarnya kalau kita mau kaitkan lagi Banyak loh teknologi yang bisa digunakan Untuk oleh PSSI Bagi contoh PSSI itu bisa belajar dari Trend smart city Smart city itu di pemerintah kota Jadi orang-orang pemkot Itu menggunakan berbagai teknologi Sebagai contoh nih Kalian tahu CCTV CCTV Jadi CCTV itu buat memantau seluruh kota Contohnya adalah misalnya Semarang nih Pemkot Semarang itu memasang CCTV Di berbagai tempat di Semarang Jadi misalkan disitu ada apa Ada kerusakan jalan misalkan Ada kerusakan apa Itu bisa terdeteksi semua dari situ Jadi sekarang ada namanya smart city Smart city itu Indonesia punya Sampai tahun 2019 Indonesia punya sampai 100 smart city Di Indonesia Jadi kota dengan teknologi Itu trendnya sekarang seperti ini Nah ketika kota-kota di Indonesia Sebanyak 100 sudah menggunakan teknologi Untuk memajukan kotanya Masa seorang Apa PSSI tidak tertarik Menurut itu Ya oke memang itu semua perlu dana Perlu semua Perlu persiapan Tapi Pastikan itu ada Ada niat Karena pada akhirnya Kita ingin melihat Ada yang namanya smart football Smart football itu adalah Bagaimana sepak bola digunakan Secara smart Smart itu seperti apa Smart menggunakan teknologi Dan bukan hanya teknologi Tapi kita bisa punya smart people Di balik industri sepak bola Ketika ke depan Tidak ada Orang yang dirugikan Dan sepak bola menjadi industri Yang Bermanfaat Yang menopang Haja Tidak orang banyak Nah disitu Jadi saya sebagai Seorang dosen Dan dulu pengamat Dulu pernah turun Ke sepak bola Saya di sini Saya Berkeinginan ke depan Teknologi harus ditingkatkan Dalam sepak bola Indonesia Itu saja Nanti akan kita lanjutkan Di live waktu Oke Jangan lupa subscribe